hai oke guys kembali lagi bersama gua channel Diany Nurcaya sekarang gua bakal unboxing lagi seperti biasa gua unboxing kalau beli barang apa aja oke jadi ceritanya kemarin gua beli RAM sempet jalau juga 4GB atau 8GB jadi gua beli yang 8GB oke jadi gua beli di enter komputer temen-temen bisa beli di enter komputer di tocopy ada dibuka lapak ada nanti gua share linknya di bawah dan temen-temen juga bisa nyali CPU motherboard dan lain-lain disitu lengkap banget dan harganya juga murah oke guys di enter komputer itu harganya pun murah-murah jadi temen-temen bisa melihat banyak di satu komponen-komponen komputer yang temen-temen bisa beli yang kayak sekarang kita unboxing saja oke jadi kemarin gua pakai sekarang gelap ini satu hari langsung sampai oke ya udah buka ya ini dulu ini under komputer ini ada nota pembeliannya jadi kalau beli di enter komputer itu ada nota pembeliannya jadi ini oke oke jadi ini pemasannya dipakai bubble wipe biar tidak rusak kalau ada bincangkan oke kita bakal buka ini kita ambil episode dulu oke oke guys kita bakal buka nanti kita buka disini aja oke oke di kemarin gua beli RAM merk Corsair itu DDR4 ngikutin laptop gua yang gua pakai sekarang ini HDD4 itu 8GB ininya 2400mAh jadi sesuai sama kapasitas laptop yang gua suka oke ini ori ya temen-temen kalau mau beli di enter komputer itu pasti barang ori semua oke kita bakalan buka disini oke oke ini dia jadi kalau temen-temen beli ini hati-hati misalkan temen-temen cek dulu kalau disini 2x8GB berarti nanti RAM nya 4GB nya 4GB 4GB jadi kalau laptopnya cuma supportnya untuk 1 slot jadi temen-temen bisa langsung aja misalkan mau beli disini 8GB temen-temen belinya yang 1x8GB itu nanti slotnya 1 jadi 1 gini ya nggak bakal salah nanti oke disini juga DDR4 temen-temen bisa lihat ini ada segelanya juga dtg itu ori jadi keren banget sih oke jadi kita bakalan coba di laptop gua yang ini jadi ini lagi upload juga jadi temen-temen jangan lupa subscribe channel gua oke temen-temen gua bakalan lanjut gua bakal pasang di laptop sekarang oke check it out oke guys ini RAM yang tadi udah kita unboxing ini laptopnya jadi kita bakalan pasang RAM nya itu yang 8GB DDR4 oke guys jadi kita bakalan lihat dulu spesifikasi RAM laptop Asus bawaan kita itu 4GB jadi kalau lihat di text manager itu di fairforms kita lihat memori disini memori nya 2,4GB itu terpakai ya terus kemudian 1,5GB itu available kemudian kecepatannya itu 2400mhz jadi sesuai ya dengan RAM yang kita beli dan yang tadi kita unboxing tadi itu sesuai 2400mhz jadi kalau temen-temen beli harus sesuai speednya biar fairforma laptopnya lancar gitu jalannya oke 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 jadi buat temen-temen yang jadi kalau misalkan nggak ada obing temen-temen bisa terbisa jadi bukanya harus perangkannya jadi temen-temen buka ke atas angkat oh udah diangkat untuk buka dikit oke oke jadi temen-temen bisa kita lihat di bawah sini disini ada buat pengunci nya kelihatan pengunciannya ini RAM bawaannya kalau RAM bawaannya itu udah pemanin jadi udah dalam bentuk solder jadi kita bakalan tambah disini status on oke kita bakalan coba ini RAM tambahnya Corsair DD4 ya disini 83 nah ini jadi kita bakalan tambah nah ini kalau temen-temen mau pasang kita nggak usah takut bakal kebalik karena disini tuh udah ada kayak buat langsung ke ini pembatas sih biasanya jadi kalau temen-temen disini kita misalkan kita masukin pembatas gini nah itu kalau nggak bisa berarti kebalikannya karena nggak mungkin tadi sini di pembatasnya ada disini nah disitu temen-temen nggak usah khawatir kalau memasangin RAM yang tambahan oke kita bakalan pasang ini kita bakalan pasang RAM 4GB ini oke kita bakalan pasang RAM DD4 8GB untuk tambahan di satu shot yang kosong jadi nggak perlu takut buat kebalik kita lihat ini ini segelnya ada disini guys nah nah itu ada pagian menu ini kita bakalan masukin sampai bunyi suara terkelu jadi nanti udah gini tinggal tekan ini udah pas ya udah pas kunci nah sampai kedengar ini ngeklip ini ngeklip itu berarti tandanya RAM udah kepasang dengan baik ini kita tutup lagi nah oke kita bakalan tutup lagi guys ini kita tutup ini kita tutup tinggal kita kasih pol ini kita tutup tinggal kita kasih pol sistem disini kita bisa kita lihat di memorinya itu 12 288 MB ramnya jadi udah masuk ya ramnya kemudian ini enggak usah Oke kita bisa lihat fairforms memorinya itu jauh lebih ringan dibanding yang awal tadi ini awal tadi tuh besar banget sih memakan memorinya karena ya cuma sisa 1,2 giga gitu ya Nah kita bisa lihat disini yang terpakainya ya hampir sama kayak awal sih 2,7 giga tapi space yang sisanya itu masih 9,1 giga jadi kita kalau main game atau main apa itu ya paling juga masih bisa banyak gitu jadi mantap habis nah seperti yang tadi saya bilang speednya itu 2400mhz jadi sesuai tepat jadi pas gitu temen-temen belinya harus pas sama disini juga from vectornya udah SOD SODIMM jadi sesuai yang bawaan tadi memori yang kita beli oke oke selamat menikmati